Hmm, definisi soulmate apa ya? Hmm, soulmate itu hmm... Kembali lagi bersama saya Elita Tandi. Nah, kali ini kita akan bahas sebenarnya apakah soulmate itu benar-benar ada gak sih menurut kalian? Hmm, sepertinya ada banyak penelitian yang mencoba cari tahu apakah soulmate itu hanya sekedar fantasi atau bukan. Tapi kalau bagi saya, semua orang pasti punya definisi soulmate-nya masing-masing. Saya kenal Elita, suja SMA. Dan waktu itu kami gak begitu akrab. Elita adalah anak yang sangat mandiri karena hasilnya dia dari Makassar. Dan dia di Surabaya sudah lama untuk bersekolah. Jaman sekolah dulu, Eko itu orangnya tertutup dan juga pemalu. Sebenarnya, gak banyak sih yang menarik dari Eko waktu itu. Pas kelas 3, baru deh kita mulai akrab. Jujur aja, dulu saya sulit untuk ngomong perasaan ke Elita. Karena saya pemalu, nervousan, dan gak pedean. Meskipun pemalu, tapi Eko itu orangnya sebenarnya romantis loh. Dia banyak kasih hadiah buat aku. Mungkin ya memang dengan cara itu, dia bisa mengekspresikan dirinya dengan lebih mudah. Eko orangnya baik banget dan selalu pengen bikin saya merasa senang. Dia sampai bela-belain melamar saya dengan caranya yang unik. Yaitu, kasih surat status pasien ke saya. Mentang-mentang, dia dokter. Dan mentang-mentang, saya selalu cerita pengen dilamar dengan cara yang romantis. Iya, status pasien. Semacam rekomendasi dari dokter. Dengan kondisi mudah lupaan, ngambekkan, kemudian gampang marah. Dan di situ, kondisinya akan makin berat jika saya tidak mengobatinya. Maka, satu-satunya obat adalah dengan memberikan dia jin-jin sambil mengatakan, Will you marry me? Mengenal Eko alias Popo, itu sih panggilan sayang saya buat dia. Banyak mengajarkan saya tentang pengertian dan pengorbanan. Bersama Eko, perjalanan saya belajar hidup mandiri jauh dari orang tua selama ini menjadi lebih ringan. Sejak berbacaran lama dengan Ping-Ping, menawa panggilan saya ke Elita. Saya jadi belajar untuk lebih terbuka, lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain, dan jadi lebih percaya diri. Beda sama saya yang dulu. Saya salut sama Elita. Dia mau belajar untuk memasak, supaya bisa masakin saya sepulang jaga dari rumah sakit, ataupun waktu saya lagi santai seperti ini. Sembilan tahun sudah, Eko sudah menjadi sahabat yang baik. Dan buat saya, sepertinya gak ada orang lain lagi yang lebih mengerti saya selain dia. Ayo, kalian harus nari. Jika menyesuaikan. Saya Eko Prianto. Saya Elita Tandi. Dengan ini menerima. Saudara Eko Prianto. Sebagai suami saya yang sah. Saya berjanji. Untuk membahagiakanmu. Dan akan selalu mendampingimu. Baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Untuk selalu mengasihimu. Mencintaimu sebagai tanda cinta kasih. Dan setiapu. Kami bukan tipe love at the first sight. Tapi kami lebih pada love at the process. Pak, ma, terima kasih karena papa dan mama sudah melahirkan, merawat, membesarkan Elita sampai besar. Berapa besar cintamu Eko kepada Elita? Beda sama suhu tubuh yang bisa diukur dengan temperatur. Cinta gak bisa diukur besarnya. Jadi saya jawab besar sekali. Jawaban dokter begini, pakai temperatur. Kalau dokter jawabnya pakai temperatur. Kalau psikolog jawabnya sebesar jiwa manusia yang tidak bisa ditebak. Jadi, Soulmate itu... S-O-U-L-M-A-T-I E-K-O E-L-I-T-A Eko E-L-I-T-A Terima kasih.